Intro Selamat pagi cemat kerja khusus ketapang Yang Tuhan Yesus kasihi Shalom Saya berdoa kiranya dalam apapun kondisi kita hari ini Kita senantiasa penuh sukacita dan damai sejahtera dari Allah Amin Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita berdoa Bapak kami yang baik terima kasih untuk hari baru yang kau sediakan bagi kami Tolong kami ya Tuhan yang rindu mendengar dan merenungkan firmanmu Berbicara lah ya Tuhan kami siap mendengar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Perundangan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat Ayat yang ketujuh sampai yang kesebelas Demikianlah firman Tuhan Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersunggut-sunggut Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Jika ada orang yang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus Iyalah yang ampunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya Amin Jemaat dan kasih Tuhan Yesus Jika saya bertanya Hal apa yang Bapak Ibu saudara sekalian butuhkan ketika sedang mengalami kesulitan atau tekanan hidup Maka apa jawaban Bapak Ibu? Apakah harta yang melimpah? Rumah yang besar? Atau mobil yang mewah? Saya rasa segala kemewahan ini tidak dapat mengobati kesedihan atau tekanan yang kita rasakan bukan Ada banyak kisah dari para artis atau bintang ternama yang punya segala sesuatunya Tetapi mereka memilih untuk bunuh diri Kenapa? Kebanyakan karena mereka merasa sendirian Atau mereka merasa tidak ada orang yang mengasihi mereka Bapak Ibu saudara seperti beri bahasa berat sama dipikul, ringan sama di jinjing Saya rasa kehadiran orang-orang di sekeliling kita Itu menjadi kekuatan yang menopang setiap kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini Bapak Ibu saudara kehidupan yang sulit dan penuh tekanan sebenarnya bukan kita saja yang menghadapinya Dari sejak zaman dahulu pun manusia mengalami yang namanya persoalan hidup Apalagi orang-orang Kristen ditambah dengan penganiayaan dan penderitaan karena imannya kepada Yesus Kristus Ini semua sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali Akan terjadi banyak peristiwa Dari kejahatan yang menggila dan meraja lela Penyesatan di mana-mana Hingga penderitaan Petrus menyadari akan hal-hal ini Sehingga ia menasehati para jemaat untuk menguasai diri Dan tetap tenang dalam melewati masa-masa yang sukar Agar mereka bisa berdoa Melalui doa hati jemaat diarahkan kepada Tuhan Sang sumber hikmat, kekuatan, dan penghiburan Bapak Ibu saudara seringkali banyaknya persoalan membuat kita lebih sibuk mencari jalan keluar Dibandingkan duduk diam berdoa Padahal waktu kita lupa berdoa Kita justru telah kehilangan Allah Sang sumber segala sesuatu Kita membiarkan kekuatan kita tergerus oleh persoalan Hingga tak berdaya lagi Karena itu mari kita lebih banyak berdoa Tidak hanya relasi vertikal kepada Allah Petrus juga menasehati para jemaatnya Untuk dengan sungguh-sungguh Saling mengasihi satu sama lain Dalam melewati masa yang sukar Kasih yang seperti apa? Yang pertama kasih yang menutupi banyak sekali dosa Maksudnya Kasih yang tidak mencari-cari atau membesarkan kesalahan orang lain Melainkan kasih yang berusaha untuk menerima kekurangan orang lain dan mengerti sudut pandang mereka Yang kedua Kasih yang memberikan tumpangan bagi orang lain Dengan kata lain Keramahan hati Kita tidak pernah tahu keramahan hati yang kita tunjukkan bagi orang lain Apalagi saudara-saudara seiman kita Itu bisa berdampak besar bagi dirinya Betapa indahnya persekutuan orang percaya Jika kita saling menunjukkan keramahan hati tanpa bersungut-sungut Dan itu mampu mengobati kepedihan hati Dan yang terakhir Kasih yang menggunakan karunia rohani bagi kepentingan sesama Allah memberikan karunia rohani yang berbeda Supaya kita bisa saling melengkapi kebutuhan saudara seiman kita Setiap orang menjadi pendukung dan pembangun sesamanya Dengan cara yang unik Sesuai dengan karunia rohani Allah Bapak-Ibu saudara bagian firman Tuhan ini Mengingatkan kita kembali betapa pentingnya Kehadiran kita di tengah-tengah saudara seiman kita Mungkin kita merasa kita hanya melakukan hal yang sepele Tapi itu bisa saja sangat berarti besar bagi orang lain Mungkin juga sekarang ini kitalah yang sedang membutuhkan dukungan dari saudara seiman Maka mari datanglah dan bersekutu bersama Gerija krisis ketapa memiliki wadah care group, KTB, persekutuan doa setiap rabu malam Mari bergabung di dalamnya dan mendapatkan kekuatan melalui saudara-saudara seiman kita Mari datang beribadah ke rumah Tuhan dan berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita Yang juga sama-sama berjuang di dalam perjalanan iman ini Bersama Tuhan dan saudara seiman kita menjadi kuat Amin Mari kita berdoa Ya Bapak tolong beri kami keberanian untuk mencari pertolongan dan dorongan dari saudara-saudara seiman Yang engkau sediakan bagi kami di gereja Kristus Ketapang Berkati kami ya Tuhan hari ini agar hidup kami memuliakan namamu Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton